Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel maintenance.com Di video kali ini saya akan membahas tentang cara memasang saklar plus stop kontak Untuk 4 lampu, disini sudah saya siapkan untuk kabel instalasinya dan juga kabel dari KWH PLN merah adalah pasah dan biru adalah netral Oke kita langsung aja Langkah awal kita masukkan kabel pasah warna merah dari KWH PLN menuju ke input MCB Kemudian kita pasang kabel dari output MCB menuju ke Tedus lalu ke saklar plus stop kontak ini Lalu kabel netral dari KWH PLN langsung masuk ke Tedus Setelah kabel pasah dan kabel netral semua sudah masuk ke Tedus Untuk kabel pasah langsung dikoneksi di saklar stop kontak ini Untuk koneksinya di bagian tombol merah pada saklar Kemudian pasang kabel jumper, kabel pendek seperti ini Untuk perantara kabel pasah yang sudah terkoneksi di saklar menuju ke stop kontak Ini adalah bagian stop kontak dan ini adalah untuk saklar Jumper dari saklar ke stop kontak Setelah itu Pasang kabel biru atau untuk kabel netral menuju ke stop kontak Masuk dari Tedus Masuk dari Tedus Ya masuk dari Tedus Menuju ke stop kontaknya Ini langsung disambungkan kabel dari netral KWH PLN Lalu kabelnya kabel biru atau kabel netral Konek di stop kontak Ini lubang yang sudah terkoneksi dengan pasah dari KWH PLN yang langsung dari output MCB Masuk ke sini Kemudian ada kabel jumper seperti ini Dikonek di stop kontak untuk kabel pasah Kemudian untuk kabel netral pada stop kontak langsung kita pasangkan seperti ini Oke setelah itu kita pasang satu kabel warna merah untuk output dari saklar menuju ke 4 lampu Iya Oke kita langsung Untuk kabel output dari saklar pasang pada saklar di tombol putih Ya atau konek di tombol putih pada saklar Kemudian ini adalah kabelnya yang sudah terkonek di tombol putih ini adalah kabelnya Kita pasang untuk 4 lampu yaitu kabel merah daripada masing-masing lampu gabung jadi satu Untuk kabel lampu masing-masing sudah masuk ke dalam tedus Kabel lampu untuk biru adalah netral untuk merah adalah pasah Masing-masing sudah masuk ke dalam tedus Untuk kabel merah atau kabel pasah dari masing-masing lampu gabung jadi satu Kemudian langsung sambung Atau digabung dari kabel output pada saklar Yang sudah terkonek di tombol putih Oke Kemudian untuk kabel netral atau kabel biru dari masing-masing lampu gabungkan juga jadi satu ya Ya Kemudian digabung dengan kabel netral dari kawai HPLN yang sudah terkonek dengan kabel netral untuk stop kontak Kabel netral dari semua lampu gabung Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!